Presiden Jokowi Dodo melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur. Jokowi memulai agendanya dengan meresmikan Masjid Kampus Kibagus Hadikusumo dan mengunjungi pasar Sidoarjo. Dalam kunjungan ini, Jokowi kembali menanggapi berbagai isu politik yang menyerang pemerintah. Dengan didampingi Ibu Negara Eriana Jokowi Dodo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Presiden mendatangi Kampus Tikes Muhammadiyah Lemongan Jawa Timur. Di kampus ini Presiden meresmikan Masjid Kampus Kibagus Hadikusumo dan perubahan status 6 perguruan tinggi negeri Muhammadiyah serta peletakan batu pertama pembangunan tawar Universitas Lamongan. Di hadapan para pengurus Muhammadiyah Lamongan Jawa Timur, Presiden Jokowi mengapresiasi Kipra Muhammadiyah yang baru saja merayakan milat sebagai ormas yang menjaga persatuan dan persaudaraan. Dalam bidatonya, Jokowi juga menyinggung berbagai berita bohong yang beredar di masyarakat seperti tudingan adanya 9 juta atau 6 persen penduduk Indonesia yang termakan isu PKI. Presiden menghimbau kepada seluruh masyarakat di tanah air untuk tidak terprovokasi dan menjaga persatuan serta kerukunan. Sedih juga kita kalau sudah masuk ke tahun politik seperti apapun digorek. Harga sembahku digorek. Saya pribadi saja, Presiden Jokowi itu PKI. Coba dia di Medsos. PKI itu digubarkan tahun 1965, tahun 1966. Saya lahir tahun 1961. Umur saya berarti baru 4 tahun.